Intro Kekasih Indra Kens, Vanessa Kong telah diperiksa di bares krim Polri beberapa waktu lalu. Vanessa Kong diperiksa terkait dugaan aliran dana dari kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option melalui platform Binomo. Kendati demikian, status Vanessa sampai saat ini masih menjadi saksi. Masih saksi, kata kabak penum devisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Selain itu, Gatot menambahkan dalam kesaksian Vanessa kepada tim penyidik, pacar Indra Kens ini nyatanya menerima sejumlah aliran dana yang dijanjikan sebesar 2 rupiah miliar namun hanya 10 juta rupiah yang baru diberikan. Tadi kami sampaikan terkait hubungan bisnis tapi menurut penyampaiannya dijanjikan dia akan mendapat uang sekitar 2 miliar rupiah namun hanya 10 juta rupiah yang dikasih, tutur Gatot. Terkait uang senilai 10 rupiah juta tersebut, pihaknya masih mendalami aliran dana yang diberikan oleh Indra Kens kepada sang pacar sebelum melakukan penyitaan. Nanti akan didalami tentunya penyidik akan melihat terkait aliran dana daripada tersangka pasti akan dilakukan penyitaan, kami akan koordinasi terus dengan OJK dan PPATK juga. Sambungnya, kendati demikian, Gatot belum bisa menyebut jika Vanessa akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya tentunya penyidik masih akan mendalami dulu kalau memang ada kaitannya akan dilakukan langkah-langkah dan proses dari penyidik, pungkas Gatot. Seperti diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap pacar Indra Kens, Vanessa Kong dan calon mertuanya berinisial RP diperiksa terkait dugaan aliran dana dari kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option melalui platform Binomo. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan pacar dan calon mertua Indra Kens direncanakan bakal diperiksa pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, hari ini. Penyidik telah memanggil saudara RP dan Vika adalah pacarnya dan orang tua pacarnya yang akan diambil keterangan terkait seputar kasus tindak pidana tersebut dan kaitannya dengan aliran dana, apakah mengalir ke rekening mereka? Ujar Ramadan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Kekasih Indra Kens, Vanessa Kong telah diperiksa di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Vanessa Kong diperiksa terkait dugaan aliran dana dari kasus dugaan penipuan berkedok trading binari option melalui platform Binomo. Berita-berita terupdate lainnya ya!